Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter lelaki yang bernama Wildan Buat kalian yang namanya Wildan kalian harus banget nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa dibagikan kepada anak keluarga, family dan teman-teman yang lainnya Agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys Guys nama Wildan Kita nebak-nebak sifat dan karakter nama Wildan Menurut nama Mia.com Wildan dalam bahasa Indonesia artinya pekerjaan yang sempurna guys Sekarang kita akan masuk dimana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter nama Wildan ini menurut Darussalam Channel ya guys ya Nah Wildan ini guys ya menurut Darussalam Channel adalah tipe sesuatu lelaki yang karismatik guys Karena entah kenapa segala perilakunya itu selalu membawakan wibawa Yang dimana siapapun yang kena ajakannya atau rayuan si Wildan ini itu seperti tidak bisa nolak Jadi ibaratnya kalau kalian ketemu si Wildan ini ya guys ya Kalian kalau udah diajak sama si Wildan untuk ke cafe atau jalan-jalan Kayak kita tuh gak ada kesempatan untuk nolak Kayak ibaratnya kita mau nolak itu kayak gak tega gitu loh Karena dia tuh kayak mempunyai wibawa yang dimana itu Orang yang kena ajakan si Wildan ini sulit untuk nolak guys Entah kenapa ya Ini tebakan gue seperti itu sih Nah Wildan ini adalah sosok yang sangat memperhatikan penampilan guys Biasanya yang namanya Wildan ini ya kece lah Pokoknya dia itu pintar banget dalam urusan berdandan Dia itu selalu memperhatikan penampilannya guys Ya kece badai dan elegan gitulah Dia sangat memperhatikan style dan paling tahu Kalau dalam urusan trend dan gaya berpakaian yang paling trended dan ter-up-to-date Biasanya dia kayak masalah parfum Masalah gaya rambut yang bagus seperti apa Dia itu sangat memperhatikan sampai sedetail itu Bahkan kuku jarinya pun bersih kayak mencilang gitu loh Sangat memperhatikan penampilan yang namanya Wildan ini guys Wildan adalah sosok yang mempunyai tingkat kreativitas yang sangat tinggi guys ya Tebakan gue sih yang buat namanya Wildan ini Dia itu adalah lelaki yang jago menggambar Ya nggak Dan dia itu tulisannya bagus Dan dia itu bisa menciptakan daya kreativitas yang sangat tinggi guys ya Ini tebakan Darussalam channel ya guys ya Bisa benar bisa salah Jika adakah tidak sesuai di antara nama dan perilaku dalam kepribadian di atas Tentu itu adalah hal yang wajar Jadi enjoy aja guys kita namanya konten ya guys ya Namanya tebak-tebakan main tebak-tebakan bisa benar bisa salah Enjoyin aja Nikmatin aja ya guys ya Dan jika lo ada banyak benernya Silahkan komentar Seberapa banyak benernya Berapa persen 100 persen 10 persen Atau gimana Dan kalau banyak benernya Kalian bisa like and subscribe Dan kalau banyak yang ketidaksesuaian Itu adalah hal yang wajar Nah Wildan ini dia itu seperti tidak pernah nganggur sih Kalau kita ngeliat Wildan ini dia itu kayak Kayak sibuk gitu loh Dia itu kayak Kayak sosok lelaki yang tidak pernah beristirahat Karena dia itu selalu mempunyai aktivitasnya tersendiri Gue gak tau ya dia itu emang sibuk beneran Atau pura-pura sibuk doang I don't know Just nebak Hehehe Karena dia itu kayak Mempunyai aktivitas tersendiri Kalau kita lihat si Wildan ini kayak dia itu selalu punya aktivitas dan Sibuk gitu loh Wildan ini walaupun tampilannya elegan dan beribawa guys Ya dia itu sangat pengasih Maksudnya suka dengan yang namanya anak kecil Dan dia sangat menyayangi hewan Entah hewan apa aja Namun kalau dia lihat kucing dan ikan Dia sangat senang sekali Dan rasa ingin memberi makannya itu muncul Naik Kayak bawahnya itu pengen beliin jajan Untuk kayak whiskas Atau makanan-makanan kecil ringan Yang lainnya Untuk memberi makanan hewan itu tadi Wildan ini guys ya Tipe orang yang tidak pilih-pilih dalam kebaikan guys Kalau ada pengamen atau pengemis yang datang kepada dia Dia itu tidak berpikir panjang Langsung memberikannya rezeki yang dia punya Karena dia tahu bahwasannya orang itu datang karena Allah yang gerakan Maka tugas kita sebagai manusia yaitu menyengerakan kebaikan yang datang di depan mata kita Itu adalah prinsip Wildan Ini tebakan gue ya guys ya Pokoknya dia namanya Wildan ini suka penolong orang lah Wildan ini guys ya Tebakan gue adalah anak yang sangat bisa dipercaya Dan dia ini worth it sih Kalau dia ajak ngobrol masalah hal yang privasi Karena dia ini bisa dipercaya dan menjadi pendengar yang baik Dan kalau ngobrol sama Wildan ya Ini entah kenapa bisa sampai lupa waktu Karena dia itu selalu punya pembahasan yang bisa dibahas Kayak pembahasan Wildan ini luas gitu loh Jadi worth it sih kalau kita ngobrol sama Wildan ini untuk masalah privasi Karena dia itu sangat menghargai yang namanya privasi Dan sangat mengunci mulutnya diam-diam tanpa membocorkan kepada siapapun Jadi dia ini selain pintar menjaga rahasia Dia juga pendengar yang baik Ibaratnya kalian curhat sama Wildan Dia akan mendengarkan dan beri saran dan solusi yang baik guys Guys Wildan ya guys ya Ini adalah tebakan gue Wildan ini dia tidak sembarangan sih Kalau milih temen Dia cenderung memilih tongkrongan yang serilit Dan menjauhi tongkrongan yang toksik gitu lah Dan dia juga mempunyai pandangan yang bagus mengenai mentalitas Dia adalah orang yang menghargai pasangan Dan karena dia tahu Perlakukan seseorang Seperti kita ingin diperlakukan Get it? Ya gak sih? Ya itulah pokoknya Wildan itu suka memperlakukan orang Agar dia itu diperlakukan orang dengan baik juga Maka dari itu Wildan harus perlakukan orang dengan baik Wildan Dia amanah dan kalau curhat asik sih dengerin Karena dia itu tipe anak yang tidak terlalu kaku Dan mudah bersosial Saat menyokai kejutan dan menghargai suatu perhatian Kayak jika kalian baik sama Wildan ya Kayak di Wildan itu auto balas kebaikan dengan kebaikan berikutnya gitu loh You feel me? Ya gak? Paham gak? Kayak misalnya kita ngasih bareng ke Wildan hadiah ya kan Si Wildan ini kayak merasa Wah aku dibaikin nih Jadi dia gak mau Pokoknya dia kalau dibaikin sama orang Auto balas kebaikan juga Kayak dibaikin Auto balas kebaikan berikutnya gitu loh Paham gak ya film ini? Ya kayak gitulah pokoknya guys ya Guys buat kalian yang merasa video ini banyak benernya Dan merasa terhibur Kalian bisa donasi sukarela Di bawah Pojok kanan nih guys Tersedia ya guys ya BNI Nomor rekeningnya Donasi sukarela Buat beli cilok guys Terserah Entah itu 500 perak 1000, 2000, atau 3000 Terserah aja guys Donasi sukarela guys Tanpa ada Batasannya Ini terserah ya Buat kalian yang merasa terhibur aja Dengan konten ini Kalian bisa donasi sukarela Oke lanjut kita masuk ke pembahasan selanjutnya Wildan ini guys Semoga kata-kata tadi Dan konten hari ini Bisa membuat orang yang bernama Wildan Yang berada di seluruh dunia ini Terhibur dan semangat lagi ya Selalu ingat bahwasannya Kamu Wildan adalah orang yang spesial Dan jangan pernah Jangan pernah biarkan seseorang merendahkanmu Dan menjatuhkanmu ya Pokoknya buat kalian namanya Wildan Yang berumur 18, 19, 20, 21, 23, 24 Pokoknya jangan coba-coba Pacaran deh Atau main-main cewek Enggak deh Enggak worth it sih Karena di umur-umur segini Sangat bagus Kalian tuh mencari pengalaman Atau menghasilkan skill kalian Jangan habiskan waktu kalian Dengan chattingan Atau scrolling tiktok Atau menjelajah social media Terlalu lama jangan Kita harus berkarya guys Karena Wibawa seorang lelaki Adalah pekerjaan Dan skill yang bagi Itu pesan gue ya guys ya Guys Menurut studi numerologi Nama Wildan Mempunyai keperibadian Peduli terhadap sesama Dermawan Dan tidak mementingkan diri sendiri guys Dia patuh terhadap kewajiban Ekspresif Dan Kreatif Kami memberikan doa terbaik kami Untukmu Tetap semangat Jangan pantang menyerah Selalu bangkit Untuk melanjutkan kehidupanmu Karena tentunya Banyak sekali pencapaian Yang belum kamu capai Dan jika gagal Jangan ragu Untuk mencobanya lagi Jangan habiskan waktumu Dengan hal-hal kecil Jangan buang-buang waktumu Ayo bangkitlah Dan raihlah impianmu Dan bahagiakan orang tuamu Karena tentunya Semakin bertambahnya umurmu Makan semakin tua Orang tuamu Maka dari itu Jangan berleha-leha Gapailah kesuksesanmu itu Dengan ketekunanmu Pacu dirimu lebih keras Ayo-ayo Kamu pasti bisa Beranilah dengan mencoba Hal-hal baru Semoga kamu bisa Menggapai impianmu Tapi Jangan lupa Untuk sholat Dan bersedekah Agar impianmu itu Cepat tercapai Dan lebih berkah Amin Subscribe Jika rasa channel ini Bermanfaat Like Jika kalian merasa Semuanya benar Berikan komentarmu Jika kalian ingin Request nama Atau pembahasan Apa yang menarik Untuk dibahas Dan bagikan ke teman Atau keluargamu Agar mereka bisa Merasakan apa Yang sedang kamu rasakan Saat ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Kami bisa Terima kasih Kami bisa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa kami